Di Jepang ada profesi yang mulia dan rendah. Mereka biasanya tato di paha mereka. Selanjutnya, kita akan menggunakan cat putih untuk menggambar W di punggungnya. Untuk mendemonstrasikan selama implementasi. Kemudian biarkan dokter mengoleskan cat. Meskipun mereka tidak semuanya suka relawan. Tapi ini satu-satunya cara untuk menjadi geisha. Para geisha dari masa lalu hingga hari ini menjual keterampilan mereka, bukan tubuh mereka. Namun, mereka melelang malam pertama mereka dengan harga tinggi. Karena semakin tinggi harganya, semakin besar reputasi dalam profesi ini. Namun, menentukan harga tidak hanya berdasarkan wajah dan tubuh. Bantalan adalah perjuangan dan usaha selama bertahun-tahun. Karena geisha adalah untuk laki-laki. Adalah citra wanita yang sempurna. Adalah karya seni hidup umat manusia. Mereka harus menjalani pelatihan yang ketat sejak kecil. Setiap tindakan dan sikap harus mulia dan elegan. Terkadang hanya mengandalkan mata bisa membuat pria tergila-gila. Mereka tidak hanya bisa menyanyi, menari, bermain piano. Yang terpenting adalah mengetahui cara menerima harga diri pria. Tapi dewi yang anggun dan mulia. Juga hanya muncul di tempat hiburan untuk pria. Melayani tamu yang terhormat. Karena dibalik setiap geisha ada identitas tragis. Ibu sakit parah, menyebabkan rumah berantakan. Ayah yang tidak berperasaan menjual putrinya kepada pemilik geisha. Melihat mata seperti laut berbintang cio. Hatsumomo, yang populer saat itu, mulai merasa cemburu. Itu sebabnya seringkali sulit bagi cio. Malam ini, Hatsumomo menggunakan trik. Untuk mencuri kimono cantik pesaing. Menyebabkan cio tidak mengerti tentang perusakan buku kostum. Lalu diam-diam pasang kembali jas itu ke tempatnya. Hasilnya cio tertangkap dalam pertempuran. Dia tidak tahu bahwa kimono geisha lebih berharga daripada nyawa mereka. Ibu besar yang marah memukuli gadis kecil. Sesulit apapun hidup di sini. Tapi itu jauh lebih baik daripada kehidupannya saat ini di rumah. Setidaknya punya sandal untuk dipakai, baju baru. Dia bahkan dapat pergi ke sekolah. Namun, dia masih ingin kabur dari sini. Dalam proses melarikan diri. Gadis kecil menemukan rahasia penting Hatsumomo. Ternyata, Hatsumomo naksir seorang penulis miskin tapi berbakat. Pada saat ini, ibu besar mendengar suara itu dan berlari. Hatsumomo takut kisah cintanya terbongkar. Hanya salah menuduh cio bersiap mencuri uang untuk melarikan diri. Bahwa cio tidak ingin bertahan lagi. Dia langsung melaporkan bahwa Hatsumomo bertemu kekasihnya. Ibu besar tidak pernah memukul Hatsumomo. Mengatakan kata-kata yang menyakiti hatinya. Apakah menurutmu Geisa bisa memiliki cinta? Tidak pernah. Memang. Penulis itu tidak pernah datang kepadanya setelah itu. Cio naik ke atap untuk bersiap melarikan diri. Tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Tidak hanya seluruh tubuh yang terluka parah. Perlu menghabiskan banyak uang untuk obat. Yang lebih menyedihkan adalah dia menerima kabar bahwa orang tuanya meninggal satu per satu. Sekarang, ibu besar adalah satu-satunya kerabat gadis kecil itu. Namun, cio membuat Geisa malu. Gadis itu berubah menjadi budak rendahan. Dia sepertinya sudah bisa melihat sebelum seluruh hidupnya. Seorang gadis muda yang memiliki rasa putus asa. Sampai seorang paman yang aneh muncul. Ekspresi sedih cio membuatnya sangat sedih. Paman menawarkan es serut dan menghiburnya. Dia memuji gadis dengan mata biru yang indah. Dia tidak tahu es serut ini kenapa enak sekali. Ketika paman menyeka jus dari mulutnya. Gestur lembut saat itu. Bisakah kamu tersenyum untukku? Terima kasih atas senyummu. Gadis kecil ini tahu hal manis dan asam ini. Disebut awal cinta. Hidupnya telah membaik sejak saat itu. Paman memberinya uang saku yang cukup untuk hidup selama sebulan. Tapi dia melemparkan semuanya ke dalam danau harapan. Simpan saja sapu tangan paman. Berdoa agar dia sendiri bisa menjadi Geisa. Dengan anggun berdiri di depan paman itu. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Lebih dari 110 R. Sekarang gininya. Setiap bulan nenek bayar segitu kan. Juga jangan bayar lebih. Yang sisa aku yang bayarnya? Aku bisa. Kali ini. Si Oma telah menang. Nenek duduk di jendela. Melihat si Oma pasang kabel listrik. Telepon rumah baru. Seperti senyuman si Oma. Walaupun masalah telepon rumah. Nenek begitu ketat. Tapi masalah kulkas. Sangat dermawan. Hanya menggunakan satu ikan koi. Jadi dia bisa menggunakan kulkas. Saya paling suka makan ikan koi. Beli satu ekor, tidak usah banyak. Setelah masalah kulkas beres. Si Oma menemukan. Kamar kecil dia seperti kulkas. Pakai semua pakaian. Masih dingin tidak bisa tidur. Pagi hari berikutnya. Si Oma demam. Bawa ikan koi bertemu dengan nenek. Ingin satu kompor. Nenek sedang hangatin kasur. Buka mulut dan ucapkan kata-kata dingin. Nanti punya uang buat beli rumah. Tidak akan dingin lagi. Si Oma hanya bisa pergi beli kompor. Ketika di luar sudah gelap. Diam-diam pasang kabel listrik ke meteran listrik punya nenek itu. Ketika pulang langsung nyala kompor. Musim dingin di Beijing akhirnya juga tidak sulit lagi. Sampai suatu hari. Si Oma melihat kabel telepon dia dipotong. Dia langsung lari ke kamar nenek. Telepon rumah ada masalah apa? Sudah potong. Kenapa? Tengah malam menelepon. Risik saya tidak bisa tidur. Tidak boleh seperti itu. Aku ada banyak hal yang harus menggunakan telepon rumahnya. Kalau gitu aku pakai punya neneknya. Aku kan yang bayar. Cepat pasang lagi. Saya tidak perlu kamu bayar tagihan. Saya juga tidak biarkan kamu menggunakan telepon lagi. Nenek kepala keras tidak mau mendengarnya. Si Oma tidak bisa menahan lagi. Pergi ingin nego harga sama nenek itu. Tentu saja tidak ada yang mau kalah. Si Oma nenek tidak izinkan kamu pasang lagi. Kalau gak mau kamu pindah saja. Besok langsung pergi. Oke besok pergi. Aku sudah dapat kamar baru. Kamu cepat pergi. Di sini tidak butuh kamu lagi. Nenek benar-benar jahat. Tentu saja tidak ada yang peduli. Kau adalah gadis muda yang nakal. Juga tidak ada yang mau sama kamu. Buta. Harus mengatakan nenek ini sudah tua. Setelah selesai bertengkar. Pegang dada masuk ke dalam rumah. Langsung minum obat buat jantung. Si Oma juga panik. Langsung bawa air hangat dan obat. Tidak berani berantem sama nenek lagi. Tapi nenek masih usir keluar. Walaupun di luar si Oma bilang sudah mendapatkan kamar baru. Tapi bagi siswa yang tidak punya masukan. Bagaimana bisa langsung pindah ke tempat lain. Akhirnya. Hanya bisa menelen air mata dan tetap di sini. Naik sepeda keluar cari kosan sepanjang hari. Balik ke rumah. Melihat pintu sudah dikunci. Nenek melihat si Oma pulang. Langsung marah dengannya. Bajingan. Berani diam-diam pakai pemanas kamar. Berani curi listrik punya saya. Kau membuat saya marah sampai copot gigi ini. Kamar tua itu akan terbakar. Kau ingin bunuh saya ya? Ternyata lupa matiin. Jadi dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk profesi geisha. Membuat satu gang ini mati lampu. Hatsumomo ada di samping sambil tertawa provokatif. Katakan siapa yang mau membeli buah persik yang sudah digigit. Tapi hasil lelangnya mengejutkan. Chiyo menetapkan harga tertinggi dalam sejarah geisha. Dokter tua di sebelahnya menawar satu lah lima. Bahwa ibu besar di sebelahnya ingin mengambil uang ini sebagai miliknya. Jadi dia mengadopsi Chiyo sebagai seorang anak. Hatsumomo di samping sangat marah. Karena hanya anak angkat yang bisa mewarisi seluruh geisha. Ku berikan seluruh hidupku untukmu. Ya, termasuk temperamennya. Dia tidak pernah memiliki pria besar. Dimana tujuan akhir Mameha tercapai. Hanya dia sendirian tinggal di sini. Tepat ketika dia ingin mundur dan beristirahat. Tapi Hatsumomo yang dipermalukan masih menolak untuk menyerah. Dia menemukan sapu tangan dari kamar Chiyo. Cinta adalah kelemahan terbesar geisha. Mereka berdua mulai berkelahi. Hati-hati jangan sampai lilinnya tumpah. Hatsumomo melihat api besar yang menyala. Dia kehilangan akal sehatnya dan memecahkan lampu minyak. Kamu mau makan gak, dibawa sama cucu saya. Hari-hari selanjutnya Chiyo tidak mudah. Perang menyapu Jepang. Presiden, untuk melindungi Chiyo, mengatur agar dia tinggal sampai dia jauh. Kehidupan biasa ini. Menyebabkan aura mulianya tersapus sepenuhnya. Tanpa bisa mencuci pikirannya dengan presiden. Mendengar jawab punya si Oma. Nenek tidak hanya suruh cucu pasang telepon rumah lagi. Bahkan menolak pasangan suami istri yang mau sewa kamar dengan harga lebih mahal. Kedua orang ini punya sifat yang sama. Dan akhirnya ada waktu tinggal bersama dalam damai. Sudah mau akhir tahun. Si Oma membuat suasana menjadi hidup. Deko rumah. Membuat mainan di tangan tentara Amerika. Selama kamu memakai kimono, kamu bisa menjadi geisha. Sejak saat inilah persepsi dunia tentang geisha berubah. Chiyo akhirnya bertemu presiden sambil merias wajah. Tidak sabar untuk berbicara beberapa kata. Ditarik oleh orang Amerika untuk mengambil gambar. Di kolam hangat menyentuh tubuh Chiyo lagi. Nobu yang cemburu menghancurkan botol anggur. Dia menyatakan perasaannya kepada Chiyo. Tapi di hatinya hanya ada presiden. Mameha tidak akan mengizinkannya menolak Nobu. Nek juga tidak berhenti. Kami geisha karena kami tidak punya pilihan lain. Biarkan Nobu putus asa. Yang Si Oma baru pasang. Hasilnya ditemukan oleh presiden. Chiyo sangat kesakitan. Dia tahu dirinya dan presiden sudah berakhir. Keluarkan sapu tangan ini yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Lalu biarkan cinta tanpa harapan ini pergi ke angin. Cucu dia yang menelpon membuat tagihan menjadi gede seperti itu. Chiyo menunggu tamu di bawah pantulan danau. Dia tidak berharap itu menjadi ketua. Chiyo menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bermaksud membuat kesalahan. Tapi presiden bilang dia yang membuat kesalahan. Dia harus memberitahu Chiyo bahwa. Dia sudah tahu Chiyo adalah gadis di dekat jembatan. Bahwa dia mengatur agar Mameha membantu Chiyo menjadi geisha. Sudah selesai masak. Nobu adalah dermawannya yang menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa mengambil cinta orang lain. Jadi dia hampir menyesalinya seumur hidupnya. Menunggu sampai tengah malam. Sangat beruntung bahwa kalian berdua akhirnya kembali bersama. Ini adalah film yang disutradarai oleh orang Amerika. Film Jepang yang dibintangi oleh tiga ratu Cina. Menceritakan kisah cinta seorang geisha yang menawan. Geisha seharusnya tidak jatuh cinta. Ini adalah semacam seni mistik. Adalah semacam keindahan pengekangan. Namun, tersembunyi di balik riasan putih itu. Tarik Nenek dari dalam selimut keluar. Terima kasih telah menonton.